Selamat datang di channel PAGE Kembali lagi guys di Podcast HOHA Jadi di podcast hari ini Kita bakal ngundang bintang tamu Yaitu Ayon guys Buat kalian yang nungguin Ayon buat muncul di Podcast HOHA Langsung absen di live chat Hashtag mayonnaise sekarang juga guys Jadi seperti yang kalian tau guys Kalau Podcast HOHA itu Kita bakal ngaduin podcast Tanya jawab Dengan bintang tamu Kita juga sambil makan Mie pedes guys Kalau aku sih Mie Samyang ya Dan aku juga udah minta Ayon Untuk Mie Samyang juga guys Dan disini aku bakal bacain Pertanyaan-pertanyaan kalian Yang udah aku kumpulin Di community post guys Buat kalian yang pengen tanya Buat bintang tamu selanjutnya nih guys Kalian harus sering-sering Pantengin community postku ya guys ya Biar siapa tau nih Pertanyaan kalian nih Bisa kejawab di Podcast HOHA Kali ini guys By the way guys Sebelum aku lanjut Aku pengen ngadain Satu segmen lagi nih Di channelku Yaitu Meme reaction guys Jadi kalau kalian Belum join discordku Join sekarang juga Ke discordku Untuk linknya ada di deskripsi Dan kalian submit meme Yang menurut kalian Itu oke buat aku reaction guys Ya aku juga pengen Memperkaya diriku Dengan memperketahuan Meme Emang ada gitu Ya udah guys Kalau gitu Kita bakal lanjut ke videonya Oh iya sebelumnya Subscribe juga ke channelku Dan channelnya Aion Dan follow juga instagramku Di Atpagem.id ya guys ya Karena kalau udah nyentuh 300 ribu follower guys Aku bakal bikin rambutku Jadi putih guys Dan aku bakal pake softline Warna biru Biar mirip kayak karakter Minecraftku Gatau itu yang buruk Atau yang baik guys Tapi Ayo Lakin itu semua Atau nasib kalian Bakal jadi kayak gini Oh iya guys Untuk samyang kali ini Aku pakenya adalah Samyang hot chicken cream carbonara guys Buat kalian yang belum cobain Kalian bisa cek di Indomaret Untuk cobain produk samyang satu ini guys Nah kalau aku Aku pakenya ada topping keju Di atasnya nih guys Jadi kalau kalian pengen cobain juga Kalian bisa langsung Ke Indomaret Dan Kita langsung cobain juga ya guys ya Dan ini pasti bakal enak banget Dan ini juga Kayaknya bakal pedes juga sih guys Kayak samyang yang lainnya Well Kita coba sekarang ya guys Di podcast kali ini guys Jadi sekarang kita lanjut ke podcastnya Let's go Ayo What's up Yon Gimana yang kabarnya Yon Bentar 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 Kenapa gue tiba-tiba Loh Diajak langsung podcast Loh Kan Kamu udah pake baju itu tuh Itu mempertanggung jawab kan Yon Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Eh Pak Polisi Eh Pak Polisi kalau nonton ini cosplay doang ya Bukan tahanan kabur Pak Polisi Balai dicek tuh Ayan bayar pajaknya gimana ya Eh 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 Stop Eh Eh bentar Yon Sebelum aku mulai Sebelum aku mulai Ini tadi aku sempet Ini kan Sempet komunikasi sama kamu lewat DM Nah Kamu bilang Bukan kamu bilang sih Aku bilang dulu nih Kayak Yon kalau udah mau masak Kabarin aku ya Biar aku juga masaknya barengin Nah Terus disitu Kamu bilang Aku udah nyuruh Nenekku buat masak Eh Gini doang Aku nyuruh Eh kan biar sekalian gitu Pak GM Oh Karena kan aku harus prepare dulu Mandi gitu Jadi kamu nyuruh-nyuruh nenekmu buat masak Samyangnya Eh samyang doang Eh kan aku gak Eh bentar Bentar aku gak nyuruh tiap hari ya Gak nyuruh apa-apa ya Nah emang Kamu tinggal sama nenekmu doang gitu ceritanya Ada nenek Ada adek Ada ayah Ada ibu Oh Oke 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 Yaudah lah nanti kita bahas itu lebih dalem lagi ya Iya Nah Sekarang aku mau bertanya dulu nih Yon Samyangmu Samyang apa nih Yon Hitam Jujurnya Hitam Hitam Kenapa kok gak ada merah Tapi Gue udah ada backupannya Pertama Tadeng Susu Ya kan Terus Terus samyang aku ada kejunya Ada kejunya Bentar Yon kamu tau gak sih yang Samyang yang paling pedas yang apa Yon Apa ya gak tau deh Cuman tadi aku liat ada yang Apa hot pepper Hot pepper gitu Samyang yang paling pedas itu yang warna merah Oh sudah merah Berarti kalau hitam Berarti yang hitam ini itu ya pedas 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 tapi gak yang extreme yang merah Nah Tapi Terus pake pake apaan? Kalau aku Aku pakenya karbonar Guys gak aci Cok Gak aci banget Anjir Iya Ya gimana aku juga penasaran Soalnya ini baru aja di Indomaret Itu pake keju juga Pake keju juga Ini jadinya podcast Gak ada H nya Oke Yon Berarti penyemang hitam Tapi aku mau nanya Nian Dan ini sekalian kita swap pertama aja ya Yuk kita makan Kita makan Oke kita makan ya Jujur Aku gak suka pedas Pak Gem Asli Nah itu yang aku tuh Aku yang mau bertanya itu habis ini Yuk kita makan dulu ya Oh iya Hmm 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 Enak anjir yang ini Enak banget Anjir Kamu makan samyang Sering gak sih Yon? Karena aku gak suka pedas Makanya Gak suka Gak suka banget Toleransimu terhadap pedas gimana Yon? Gimana ya? Benci sih Benci Benci Gak kuat pedas gitu malahan Gak kuat Gak kuat Oh Gak enak gitu Jadi manas makan Makanya Aku ya kalo pedas-pedas ya gitu ya Pokoknya harus ada kayak topping keju Minimal Kalau aku baru mau makan gitu Berarti ini bisa aja gak kuat pedas gitu ya? Ya bisa aja karena ada keju ya sih Hmm Masih kok gini kan Kalo misalnya kamu gak kuat pedas Terus habis itu makan yang hitam kan Kalo meninggal bisa digimik yang bagus gitu loh Buat video aku udah Sebentar Ya Saya udah mau dipenjara Udah meninjau lagi Kombo yang epic Hukuman matinya loh Makan samyang ya Ini wayat terakhirnya makan samyang Jelek banget Ya udah oke Gini 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 Kita ke pertanyaan pertama deh Pertanyaan pertama ya Oke Gini Aku tuh punya pertanyaan tuh besar banget sih Yon Ini dari aku pribadi juga ya Oke Apa itu Aku tuh penasaran Gimana sih Yon Ceritanya kamu bisa jadi youtuber Minecraft Padahal kan dulunya kamu Sering nipu bocil kan di Grotopia Sebentar Ey Yo Maksud lo Grotopia Hah Iya kan Di Grotopia sering nipu bocil kan Eh kaget ya itu hoax guys Sumpah guys Asli guys Cuman gini Dengar-dengar deh lo sampe bisa beli Vespa sepatu Gara-gara nipu bocil ya Ya itu bisnis Itu sampe bisnis Wuh Wuh KPK ini ya Aku bantu KPK ya Hehehe Hehehe Bentar-bentar Pak Game Aku sebelum Glotopia Aku Minecraft juga anjay Oh coba-coba-coba ceritain Coba ceritain Gimana 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 Dulu Pertama kali SMP SMP pertama aku kali dulu ya Boleh-boleh SMP pertama Itu Kalau nggak salah Aku masuk SMP Viva Oh kamu malah udah masuk Viva SMP dulu Yang season 3 kayaknya Season 3 ya Oh Yang aku pokoknya barengan sama Afib Afib Gemat Gemat Ya kan Terus LSTL juga tuh Baru 16 ribu subscriber Kalau nggak salah disitu Terus Mutia Itu banyak Aku dari situ Hmm Terus-terus habis itu Terus habis itu Terus habis itu Kan udah tamat tuh ya kan Aku coba Bantuin tuh Ke ImoCraft Aku pernah masuk ImoCraft Padahal Apa ya Spek aku tuh Spek Buat jadi member ImoCraft itu Jauh banget Kamu tau kan Member ImoCraft itu kayak Bulutnya kan gede-gede banget ya kan Nolek banget kan Aku nggak ada apa-apanya Pak Game Itu makanya aku bertanya-tanya nih Kok kamu bisa masuk ImoCraft Padahal bikin rumah aja kayak dirt doang kan Nah Nah itu dia Tanya Alwi tuh Si Alwi tuh Dia kan dulu owner ya kan Oh Alwi tuh Ownernya ImoCraft Iya dulu adminnya dia Oh aku malah baru tau anjir Anjir baru tau seriusan Baru tau anjir Terus-terus habis itu Ke ImoCraft Ya ImoCraft Ya terus balik Viva lagi Terus BPK Sans Eh bentar Kan kelewatan tuh Growtopia nya tuh gimana itu bisa sampai ke Growtopia Oh abis ImoCraft Abis ImoCraft Growtopia dulu Abis ImoCraft Growtopia dulu Emang kenapa itu kok pindah ke Growtopia Karena kamu dibenci di komunitas Minecraft sebelumnya gitu Kagak juga Kagak juga Atau gagal nipu gitu Tunggu sebentar Gini loh Aku dulu di Growtopia Kayak View nya tuh kayak stabil banget kayak Gede Tapi stabil banget Aku bikin kayak Apa jangan-jangan ini Apa Youtuber-youtube Growtopia itu-itu aja Jadi pada nonton yang itu-itu aja ngerti ga sih Oke 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 Nah Ya udah lah aku Berkembang-berkembang disitu Sampai 100.000 nyentuh aku di Growtopia Kalau misalnya 100.000-200.000 Terus Sampai Aku males sama Growtopia Jadi apa jadi kayak youtubernya Kayak Mulai kali ya bisnis ya di Growtopia Mulai kali ya bisnis ya Nah Eh Tapi kalo di Growtopia pas itu Youtuber yang lain Siapa aja Yon pas itu Apa cuma kamu doang? Aku Yang aku inget ya Aku Lenwa Lenwa Siapa ya Siapa lagi ya Udah lama banget sih Pokoknya aku deket aja Lenwa doang sih Oh sama Lenwa doang ya Oh sama Lenwa doang ya Yang deket Peter W Tau juga sih Terus abis itu Setelah nge-content Akhirnya Memutuskan untuk mulai menipu bocil-bocil Tunggu sebentar Mana ada menipu Enggak Enggak Guys guys Ini seakan-akan tuh Ini gue emang beneran dari penjara ini ya Abis menipu Jadi podcast ini tuh sebenernya emang Tujuannya tuh untuk membuka Ini ya Bukti-bukti Untuk memberatkan Aion di persidangan nanti guys Hahaha Eh guys Jangan cu Jangan cu Sumpah cu Mulai disini Hahaha Oh aladil Tempe penjara jura Hahaha Bayangin Bayangin Aku di penjara Aku bikin konten 24 jam di penjara Enggak lucu Halo guys Jadi hari ini aku mau makan siang dulu nih guys Hahaha Eh tapi Tapi Ini bukannya kita ini ya Bukannya kita kayak ngatang-ngatain orang binaan gitu Enggak gitu kan Enggak Enggak Tapi Aion berencana pengen kesana Tunggu sebentar Itu siapa yang ngomong Hahaha Aion lanjut Yon Growtopia gimana tadi ke bisnisnya itu Bisnisnya Karena gini loh Kamu tau kayak Apa sih Kayak gembok itu tau gak Kayak mata uang Growtopia kan Aku jujur aku gak main Growtopia Ya pokoknya ada tuh Sebuah item satunya Itu dulu harganya sekitaran 20 ribu 20 ribu 20 ribu Iya Sedangkan aku Wtf punya 200 Punya 300 Bayangin aja itu Enjir Kalau dijual kayak gimana Gitu loh ya kan Cuman Waktu itu kayak tabu banget Masalah kayak Youtuber jual DL Itu bener-bener kayak Kayak apa ya Lu kalo jual Enggak banget gitu ya Nama lu Ancur gitu loh Terus lu di-ban Kalau ketahuan Gitu Oh jadi bisa kedeteksi Growtopia nya gitu Atau ada yang report gitu Bisa 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 Iya gitu gitu Gak kedeteksi sih sumban Cuman ya gitu Report manual aja Sama review moderatornya Itu Tapi kamu pas itu Akhirnya jualan gembok itu Iya Tapi Tapi istilahnya gitu loh Sujur aja waktu itu aku kan Ini ya Partneran sama orang Rusia Ya kan Oke Nah itu ibaratkan aku sedang melakukan pencucian uang Lewat Growtopia Tanpa melakukan Apa ya Hal-hal yang ilegal gitu loh Oh guys guys Ini Dynamics guys ya Ini mafia Ini mafia Sumpah Tapi bener pakem Dulu tuh bener-bener mafia banget asli Asli Mafia Bener-bener mafia itu Guys Ini pokoknya bisa dibawa ke persidangan guys Tunggu sebentar Eh beda ya Ini di game ya Di game ya What Ini Ini baru jalan 10 menit Yon Kamu nama di pejara aja Eh 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 kagak guys Sumpah guys Sumpah guys Terus Terus Kamu dari situ Untung banyak Yon Ya inilah kamar saya Itu dari Growtopia Oh Emang sebenernya gak di kamar ini Hmm Kamar ini sih Cuman Bareng-barengnya itu loh Bareng-barengnya kenapa Kalau yang sekarang Lebih Yang sekarang baru-baru ya dari Growtopia dulu Oh dari Growtopia Ternyata Ternyata aku sempet kayak liat Kamu pernah foto sama Vespa Itu juga dari Growtopia Itu 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 Growtopia Growtopia Bentar Itu berarti kamu dari Growtopia Sampai Dapet Berapa Berapa digit tuh Dua digit bisa dapet berarti Tiga bahkan anju What Sumpah tiga Tiga What Gini pak game Alasan kenapa gua gak main Growtopia lagi Kenapa Kenapa Udah gak ada yang bisa ditipu lagi Tunggu sebentar Kaga gitu Gini loh Bentar Bentar Sebelum cerita Mending kita makan dulu lagi deh Oh iya anjir Ini keburu Membeku ntar mie nya anjir Jadi podcast Ha doang ini Ayo bener Akan dimakan-makan olmaz sumpah sih Sumpah sih yang ini enak banget sih Apalagi tambah keju Oh my god Oh my god Kemarin aku kesiksa Kali ini aku enjoy banget Kemarin aku go 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 off an Siksanya Pake yang merah guys Eh gua ga temen pedes guys Bukti aja nih gua sampe beli susu Gila gua jaga-jaga Itu kamu pake bare brand Yon Itu susu steril loh Yon Emang Kan buat tetralin Biasanya aku pake itu Emang ga masalah Ya ga masalah Emang kenapa Biasanya aku pake gitu kalo pedes Aku kayak kalo misalnya Kalo pedes aku minumnya malah Yang kayak susu kotak yang lain Susu kotakan gitu Bukannya susu steril Soalnya katanya ya Kalo habis makan mie Terus minum susu steril Hmm Ya ga ada apa-apa Hahaha Bikin lain ada efek samping Atau apa gua udah serius Sajing sampe-sampe Gak gua mau minum itu Ayo Yon Lanjut ya lanjut 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 Jadi sampe dimana Jadi udah sampe 3 biji Oh ya arasan-arasan nutup Ya arasan-arasan berhenti Oke Ya dari jaman gua DL Itu nambah mata uangnya 1 25 ribu contoh ya Sekarang berapa Berapa? Sekarang 1 ribu pak game Bayangin cape doang kalo ini Ajar kok bisa kayak gitu? Inflasi 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 Oh semakin banyak yang punya ya? Jadi bukan Ya Kan kayak inflasi kayak di dunia nyatanya kan Semakin banyak Mencetak uang Itu bakal inflasi ya kan? Bener-bener Nah di Glotopia tuh Ada kayak gitu Yaitu Yaitu farmer Jadi farmer tuh kayak Oh Farmer Jadi udah nge-farming Gemboknya ini gitu ya Item ini gitu Ya buat dapetin gemboknya ini Kamu gak tau ya kalo sekarang ya kayak gimana farmer sekarang ya? Pokoknya Pokoknya semakin tau semakin nurun Nurun aja ya? Oh Terus titik kamu berhenti itu Di saat Kamu udah ketangkep atau gimana? Tunggu Kayaknya ke Bennett dah Aku ke Bennett waktu itu Oh Itu berarti kamu udah sampe ke Bennett juga? Iya Ke Bennett aku Itu kasusnya gimana? Gara-gara Gara-gara Pas Nyuci uang ya Duit Apa DLnya itu Ajir ini Gak sengaja Keambil Pake akun utama Gitu Jadi kayak ketrek gitu Oh Itu dia Kenapa alasan Ayon Gementer Gementer Berarti Gementer Gementer Karena di-ban Ketauan nyuci uang Guys Ini Ini ayon belum ada pertanyaan Sudah makan dua Anjir Aku jadi pengen Gementer 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 Yang tadi ngomong tuh Di bawahnya ini kayak Enak juga ya Gementer Mungkin lapar kali ya Laper ya Aku juga lapar cu Berarti Akun ke Bennett udah berhenti ya Grotopia ya Gementer Terus juga Semakin harga nurun Juga buat apa lagi Nyari lagi Kita udah satu Swap ya Tadi hitungannya ya Terus dari Grotopia Kamu bisa balik lagi ke Minecraft Gimana ceritanya pas itu Kan aku dulu main Grotopia Bukan berarti aku gak deket sama Youtuber-youtuber kayak Lestial yang lain gitu Aku masih discordan Bahkan nonton Kayak Avengers Itu nonton Nonton Cuman kayak Konten di Youtube aja yang beda Oke aku buka ya Aku buka Enggak Enggak Eh bentar Ada breaknya enggak Tunggu sebentar Sebenernya gini Yon Sebenernya gini Kamu kalau misalnya mau minum Gak apa-apa Cuma Ya tinggal nanti di mata viewers Gimana aja sih Apakah kamu kuat sampai akhir Atau tidak Gitu kan Iya gak sih guys Gue kalau minum ya Udah kebayang nih viewers ya Cupu Cupu Lemah Lemah Udah pada ngespam cupu Semua ini Ini udah Udah keliatan nih Udah keliatan Udah kebayang Udah kebayang Itu bukan viewers gue lagi Itu udah bener-bener haters ya Lemah PHP Eh Iya Anjir Yang PHP itu gimana sih Awal mulanya dulu Makan dulu Makan dulu Makan dulu Makan dulu Makan dulu Yang PHP gimana ya Bentar-bentar Itu bener-bener kayak Out of nowhere Bener-bener kayak kebikin sendiri Jadi trademark anjir Iya makanya anjir Masalahnya Yang lain tuh Yang lain kayak gak tempatin janji Yaudah gak diapapain Aku doang loh Itu emang benci Itu bukan dari zaman BPK ya Dari Ini dari jaman BPK Bahkan mungkin sebelumnya gak sih Dari Sans kayaknya Enggak BPK dulu Oh zaman BPK ya Pertama PHP itu keluar ya Aku balik ke Minecraft itu Dari BPK tau Bukannya kamu ikut Sans ya Pas itu ya Kan BPK dulu Oh iya Lo season 2 tamat Sans gitu Iya bener-bener Sans itu yang Itu kan Kamu pacaran roleplay doang Itu kan Tunggu sebentar Berangkat ke Solo Pulangnya Solo Eh Aku ikut loh Pas itu kamu pernah Sampai bikin community post Minjukin kalau kamu lagi di jalan pulang Dari Solo Nge-tag aku Iya gak sih Oh iya Iya Itu kan gara-gara ini kan Mau roleplay Iya roleplay BPK itu Eh bukan itu Sans itu Sans gak sih Sans Udah mau perang terakhir tau Itu udah pada keluar Sans semua Kita balik lagi ke BPK Masa sih Iya Viewers kalau misalnya aku salah Tolong dikoreksi aku ya Iya itu Yang pokoknya aku tag kamu tuh di ini Di Di Community post Community post Iya community post Tapi di mobil Di mobil Berangkat sendiri pulang sendiri Tau gak apa yang bener-bener Gue nyesel banget Itu gue pulang bener-bener COVID Anjir Hah itu kamu kena COVID COVID pulangnya COVID Padahal gak deket siapapun Asli Kamu kan pas itu Bukannya ketemu sama Sinon ya Iya Sinon gak ini Gak COVID ya Jadi aku kan dari mana pakanya Aneh ya itu Itu kamu nyetir sendiri Atau gimana pas itu Jadi itu pas mau pulang hari hanya Mau PCR tuh Gak bisa Gak bisa Gara-gara Kan negatif Jadi Pesawat Angus Tiket pesawat Angus Nah terus Ya udahlah Aku langsung balik ke hotel Balik hotel Terus Kan naik Gokar tuh baliknya Nah gue bilang Pak ini bisa ke Jakarta gak ya pak Soalnya aku ada acara mendadak sekarang juga Kalau naik pesawat Itu bisa ya besok Ya kan Terus Kata dia bisa Tapi ya Mahal kantol kan Ya Kalau mahal Ya udahlah Ya udah ya pak Mungkin besok pagi aja ya pak ya Besok pagi Atau enggak Nanti dah nanti sore Kita langsung ke Jakarta ya pak Oke 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 Ya udah Aku balik ke Jakarta naik mobil jadinya Oh berarti disupirin sama abang Gokarnya itu ya Iya Itu kamu posisinya masih covid pas itu Malah covid itu bener-bener demam banget Demam asli Sampai meninggal gak pas itu Aku kalau meninggal disana siapa yang nolong aja Terus ini juga siapa anjir yang lagi aku ajak podcast ya Iya anjir siapa ini anjir Tahanan KPK Tunggu sebentar ya Tunggu bentar ya Oke Yon Ini jujur ya Tau gak sih Yon Ini aku masih dipertanyi satu anjir Apa? Apa ya? Dari delapan pertanyaan Itu tuh masih dipertanyi nomor satu Satu? The fuck wow! Apa aja anjir pertanyaannya? Nanti makanya kamu bakal tau Tapi ini tekit-tek baru satu pertanyaan Dari list yang aku susun Udah berapa dikortasi? Udah 20 menit goblok Satu stress! Yang lain tuh menitnya segini udah pertanyaan ketiga keempat gitu anjir Ini banyak makanya dibahas anjir Apa apa next pertanyaannya apa anjir? Oke next 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 ya Next kita makan dulu makan dulu makan dulu Cuk ini malah jadi kayak podcast biasa anjir Ini punya podcast biasa makanya Podcast Oh podcast Juga habis-juga ini Sama anjir Iya Pertanyaan selanjutnya Kamu dulu mula ketenangan sama temen-temen youtuber lain gimana sih yang? Pertama banget Pertama banget Pertama banget ya Hmm Siapa ya? Sebelum dari Discord jema kali ya? Hmm Kayaknya dari Skype Jaman-jaman Skype Oh Skype Skypeian gitu Skype 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 Dari Facebook kan Kan ada community kayak grup Facebook Minecraft Indonesia Oh Dari situ dari mabar-mabar Lama-lama Lama-lama Ya ini Kayak Makin luas tuh Ya kan Walaupun ada beberapa yang Yang sampai sekarang tuh udah gak temenan lagi Maksud aku kayak lost contact lah Ya kan Hmm Itu bukan lost contact mungkin benci kamu sih Yon Kayaknya sih ya Soalnya Soalnya Aku doang yang gak diajak Itu kayaknya mereka bikin grup WhatsApp sama kamu sih Yon Nah itu dia Ngetai emang Enggak sih Gak lah Oke lanjut 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 Terus Kalau dari Discord Apa circle kita lah ya Yang pertama deket Itu si siapa ya Dulu sempet di S berapa ya Di Viva ya Yang baru aku masuk Viva pertama kali Itu aku konten terus sama Gizan Oh Ini menjelaskan banyak sekali hal Menjelaskan apa ajar Ini pertanyaan yang sudah terjawab Secara tiba-tiba guys Tunggu sebentar Tunggu dulu Pasti Pasti komentarnya Sus Ini Ini menjelaskan kenapa kok Ayon tuh deket banget sama Gizan guys Mana anda Terlalu deket mungkin gak sih Terlalu deket Tapi Kenal dari Gizan juga dari komunitas Facebook itu Enggak dari Viva Oh dari Viva nya ya Dari Viva Terus abis itu Kenal deket sama Gizan terus Jadian Eh maksudnya Jadi itu Tunggu sebentar Pokoknya kan Kita pas di Viva itu ya kan Bikin ini Bikin kayak komplek Itu isinya ada yang setial Gizan Terus Skorts Oh Terus ada ikan dari Pokoknya ya itu Orang dari situ Oh bahkan skortsnya juga udah lama ya Udah lama Udah lama Udah lama Bahkan sebelum Padang ke Youtube ya Kita main-main Kayak di Hypixel gitu Server-server lain gitu Udah lama Ini ya Youtube nya aja baru Kayak Satu tahun kemudian Dua tahun kemudian Gitu Oh berarti kamu jadi Youtuber itu Malah setelah join Viva nya itu Pas join Viva sih Pas join Viva Iya Kenapa pas itu kepikiran jadi Youtuber Apa kayak pengen nipu bocil Atau apa Tunggu Soalnya waktu itu pada ngetrend di grup Facebook Masalahnya Oh gitu Aku inget banget Yang bener-bener bikin kayak Aku masuk ke dunia Youtube ya Dulu namanya Idings Youtuber Minecraft Idings Terus sama Siapa sih yang di Ini Facebook dulu Yang sekarang udah jadi Youtuber Apa ya Apa ya Kayak Pelajar-pelajar itu First Diamond Bukan Meal Pokoknya jaman-jaman Twist XMP tuh Itu ya tuh Member-member itu tuh Aku gak tau Aduh itu SMP pertama di Indonesia Oh iya kah? Apa tadi namanya? Twix T-W-I-X SMP Itu kamu join disitu pertama kali ya? Agak aku enggak 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 Gak join Oh malah gak join? Justru aku viewers Oh Justru aku viewers Terus kamu terinspirasi dari mereka Pengen jadi Youtuber juga gitu Iya 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 Terus sukses nipu bocil sekarang? Ya sukses lah Walaupun gak ketanggep sih Ya pak polisi Eh jangan Sumpah guys Gak bisa pak game Pak polisi kan lagi ngurus Kan masih ada juga tuh yang lain tuh Irgen yang lain Eh 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 Ditambahin Aduh Sumpah apa polisi Sumpah ya kita Kita gak banyak duitnya jadi gak cuan kok Kalo nangkep gitu Eh 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 Udah lah udah lah Kita daripada bahas cuan Ya kan Cuan nanti jadi Rubicon Jadi Harley We 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 Ya jangan jangan Kita kita ke pertanyaan selanjutnya deh Ini Ini biar cepet aja udah 25 menit Ya Iya Ini lama lama sama sama yang jadi gak enak ini Ini samyang udah jadi maling kundang Jadi batu Hmm Hmm Pak men, ini podcast hoha terenak yang pernah aku jalanin aja Enak anjir pake keju akhirnya Enak 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 Oke selanjutnya nih Yon Yon, mau nanya Yon, kamu kuliah gak? Aku gak kuliah, tapi pengen Pengen kuliah? Emang ada rencana kuliah kapan Yon? Deket tahun lalu, sekarang udah gak Udah telat gak? Tapi kedepannya ada rencana? Gak ada, udah males Udah telat juga pakein Sekarang usiamu berapa sih? Aku 22 Oh 22 Maka ya? Yakin besok masih hidup Eh, tunggu sebentar ya Eh, ya sempat guys ya Enggak tau nih, ini aja gacha nih anjir, gue besok itu lupa aja ya Ginian-ginian, sebenernya pertanyaannya tuh gini Apa tuh? Pertanyaan adalah Kalo kamu gak jadi youtuber Kamu bakal jadi apa sih Yon? Paling Desainer Desainer? Iya Kamu ada Apa? Interest di desain gitu? Ya aku SMP Eh SMA Ya multimedia kan Oh kamu SMA multimedia Oh Ya mungkin lanjut-lanjut dari situlah Kalo aku gak jadi youtuber ya kan Hmm Emang tadinya rencananya kuliahnya itu di Di cafe? Di cafe? Enggak Jadi Aku ada pemikiran kayak Daripada aku ngasah skill Ngasah skill aku yang punya ya kan Kayak skill yang udah bakat aku Daripada aku ngasah mending aku Mempergunain buat masa depan Kayak contohnya Aku kan youtuber ya kan sekarang kan Jadi aku manfaatin youtubernya itu Jadi aku pengennya Kemaren Ngambil ilkom Oh komunikasi Komunikasi Iya Itu Bagus loh itu Mohon kemarin Komunikasi dia ngambilnya Iya Iya kah? Hah Dia komunikasi Penjurusannya ke penyiaran Oh penyiaran Jadi Match banget gitu loh Kalo dengan Kita jadi content creator kan Kita pasti harus berbicara dengan viewers kan Iya Nah Kalo kamu rencana Komunikasi masuk terus drop out Iya drop out kecil ya Hmm Udah lah jangan lah Mahal anjir Gila loh Gue kalo dibiasiswain juga Gak masalah sih kalo drop out ya Ini masalahnya Anjir Emang kalo komunikasi kamu ada rencana kayak Ada penjurusannya sendiri Kayak gitu udah tau kamu? Udah tau Udah tau? Gue kan nanya-nanya dulu kan Ke temen-temen aku yang udah ke ilkom Emang udah ada rencananya kemana sih Yon? Penjurusannya itu Yang ke bisnisnya Oh ke bagian bisnis Bagian bisnis ya Karena udah ada pengalaman Pernah mencuci uang di masa lalu ya Biar-biar apa tuh? Biar ini kah? Biar terrealisasikan di dunia nyata kah? Ya kan Bisa tuh punya puluhan rekening gitu kan Nah Rekening atas nama diri sendiri Istri, anak gitu kan Mohon maaf ini Ini isinya pencucian uang anjir Ini sumpah serem anjir Ini podcast Bersenggolan dengan hukum anjir Siapa? Siapa? Yang pertama mancing-mancing ayo Aion guys dengan bajunya Bersanya bajunya ini dengan Saya cosplay Asli cosplay Biar orang-orang kayak sadar Ya itu tahanan KPK Kayak termotivasi biar Aku gak boleh Gede gak boleh jadi tahanan KPK nih guys Oh iya Jangan kayak Aion Gak jadi tahanan KPK guys Eh Cosplay 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 Yon kita ke pertanyaan selanjutnya Yon Kita sampe makan ya Deng Aku Aku malah segera pengen ngabisin ini anjir Karena enak anjir Sama Sama Gak Kemarin tuh yang podcast disini Lebih-lebih ya Lebih-lebih kenapa? Emang kudus banget Kamu makan nya sampe yang item Yon Pakai keju lagi Coba kayak aku kemarin Merah Gak pake keju Yaudah guys Kalian setuju gak guys Aion kita undang lagi? Eh Guys gue pake jangan dulu asli Setuju ya Setuju Kita undang lagi Nanti pake yang merah nih Setelah Aion Berbuat kasus Eh Gak Gak Kalo diundang lagi Sekarang makanya KPK Undang kedepan makanya apa lagi Pakai baju tahanan Tahanan anjir Aduh Aduh Deon pertanyaannya Next Aku jujur aku gak tau Ini siapa Ya Tapi aku nilet aja nih Kayak di community post Banyak yang nanya gitu kan Kayak Tolong tanyain ke Aion dong Yaudah nih aku listing ya Aku listing ya Mudah-mudahan bisa dapet jawaban nih Kenapa tuh Yaud Vlo tuh siapa sih Vlo Hmm Ya Vlo itu kan Kapa ya Dulu tuh Ehhhh Gue deket banget sama dia Deket Oke Deketnya tuh kayak bener-bener Hampir pacaran Bisa dibilang HTS lah Sebenernya Bentar ya Oh FWB 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 Hei 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 Pokanya aku tuh pernah jalan ke mall bareng dia Sama keluarganya Gitu Oh Terus kamu PHP-in Oh ini Ini starting iya ini Ini starting iya ini Hei 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 Cuman Yaudah Gitu Temenan aja jadinya kan Oh Terus sekarang Gue udah ada cewek Gitu Oh kamu udah jadian sekarang Nyon Udah Udah punya cewek Udah lah Aku geras sama Gizan kemarin Cih Masa lalu itu mah bang Hei guys Sumpah bercanda itu co Sumpah Bentar Kamu sama cewekmu ini Ini udah berapa lama yon Berapa lama? Deketnya Deketnya atau Jadiannya Ya Kayaknya dua hari yang lalu What? Dua hari yang lalu? What? Iya dong Oh Tapi kenalnya udah lama Kenalnya dua minggu lalu Dua minggu lalu Oke Cepat sekali Oke Ini Pertanyaannya adalah Yang nembak siapa yon? Ya gue lah Cep lagi Lo yang nembak? Iya lah gue kasih bunga nih Ada di foto yang benar nih Oh Ini viewers udah pada tau belum yon? Ya kan ada di story aku Pokoknya gue tau ya Pak aku belum nonton storymu OEE SEEEEN Mana ya? Mana ya? Mana ya? Itu Kamu kemarin ke dukun mana yon Bisa sampe dapet cewek yon? Loe 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 Nih 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 Oh my god Oke 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 Fine ya yon Fine ya Fine ya Asli asli ini official aja Official ya Udah official udah official Itu Kenalnya dari mana yon kamu yon? Hmm? Dari IG Dari IG? Iya Sama sama gak tau sih Dia gak tau aku siapa Aku gak tau dia siapa Jadi aku jadi makin tertarik kan Gitu Oke bentar Itu Kamu bisa tau dia dari mana yon? Apa kayak Kamu random DM Hai kenalin aku ayon Aku suka anak-anak gitu What? Eh dia umurnya 19 tahun ya Tunggu sebentar Oh iya 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 Oke 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 KPAI ini tolong ya ini ya Ayon misalnya kalo di discord Tunggu Tunggu Dia udah kenapa nih KPK Kapolri Sekarang KPAI Stress Hahaha Oke oke Itu gimana yon? Kenalnya yon? Kok bisa Bisa tau dia Dia bisa tau kamu Makan dulu deh Sekali dah anjir Ini jadi pertanyaan ekstra loh Eh Cuk Cuk Topiknya tiba-tiba jadi banyak anjir Ih makanya anjir Gue li temen-temen gue kayak Kayaknya bentar 6 amat ya Ini kita penggubanyak banget Hmm Ini tuh udah 34 menit Ini tuh baru pertanyaan nomor 4 Dari 8 ya 4 Anjir Ngamur ya Oke Gimana kenalnya yon? Kalo aku Kenalnya tuh Eh deketnya ya Deketnya tuh dari Replay-replay story Ini apa Dracor Oh Kamu suka korea Sebenernya gak sih Itu bahasa-bahasa aja biar deket Eh jujur-jujur aja ya Tapi emang gitu loh Oke 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 Gitu Kayak start apa ya Lu harus nge-start suatu pergerakan Nah itu pergerakannya Starting some movement 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 Oke oke Tapi Berarti kamu Nge-replay Komentar dia di Postingan drama korea Gitu Ya di play story Kamu sendiri juga enjoy korea Maksudnya kultur korea kpop gitu Enjoy cuman gak Gak ngikutin banget Yang kayak ada setiap baru Aku tonton Gak Palingnya nge-trend Nge-trend aja Yang bener-bener yang lagi hype banget ya Iya Hmm Tapi Itu udah lama kamu suka korea Gak sih Kayaknya 2020 ya Oh baru belakangan ini Baru-baru Ini betanya buat info ya Buat Ini for your information ini Ini aku gak cerita Kayaknya aku belum cerita dimanapun deh Tapi mungkin aku udah pernah cerita waktu aku lagi di live Gak tau Tapi Apa tuh Aku dari SMP Aku suka banget sama kpop Oh iya Iya Apa SMP Ngestan siapa kamu pake Aku dulu SMP itu aku suka nontonin videonya Super Junior Sama SNSD Oh Aku Super Junior SD Waduh Waduh Aku nanti kamu juga dari SD anjir Tapi Tapi SD SD doang SD kelas 6 ya kan Ya udah Terus stop lagi Oh iya aku juga ada masa stopnya Jadi Dulu kan Super Junior nih SNSD Terus abis itu ada eranya EXO 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 terus abis itu yang lain Aku gak ngikut yang EXO Enggak Enggak Aku skip gitu kan Periode itu aku skip Tapi belakangnya nih begitu yang muncul BTS BTS Nah itu mulai aku ngikutin Nah iya Nah Super Junior dulu Yang kamu Nge-catch banget lagunya apa Yon Mr. Simple 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 Mr. Simple Mr. Simple Kalau aku Sorry 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 Anjir Itu sama gak sih BEDA CO BEDA 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 Sorry Sorry Terus 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 Aku nonton beberapa K-drama 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 Itu kayak pertama yang aku inget itu Yang pertama kali Meteor Garden Oh Meteor Garden mah yang sering ada di RCTI Iya tapi yang versinya Ini versinya Korea Boys Before Flower Sebenarnya Boys Before Flower Tapi Eh sama gak sih aku lupa Meteor Garden mah yang versi ini ya Yang Cina Cina kan Cina, Meteor Garden Cina Nah ini Meteor Garden Cina Oh Boys Before Flower itu bener BBF Versi Korea Nah Boys Before Flower Terus abis itu Goblin 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 nonton gak? Aku nonton tapi gak tamat Gak tamat Aku nonton sampai tamat tuh Terus Abis itu Aku mulai tuh Lebih nontonin yang kayak Fiksi-fiksi Eh bukan fiksi Ya detektif-fiksi gitu Kayak Oh detektif-detektif ya Iya Manda-manda detektif kan Pas jaman-jaman itu lagi ngetrend tuh Kayak Tau the tunnel gak? Oh tau the tunnel Ya yang Dia masuk ke terowongan Itu Malah berakhir di masa lalu Ya Nah Eh bukan dia masuk ke terowongan Dia lompat ke masa depan Gitu Pokoknya ya itulah Nah terus Terus Habis itu Udah sih kayak K-dramanya aku udah berhenti Lanjut kayaknya yang BTS Dengerin BTS gitu Bahkan fun factnya Aku Sampai beli Game Just Dance Yang 2023 Ya Ya yang paling baru Itu buat Tari ini anjir BTS Dynamite What the hell? Terus Ada Itzy Itzy Kamu tau Itzy gak? Aku nge-stand Itzy 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 Pertama kali aku Pertama kali ke pop K-pop aku nge-stand Itzy 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 keren anjir Apalagi wannabe lagunya Oh ya wannabe Anjir Kalau aku dari IC Jaman-jaman IC Oh IC juga bagus itu asir Terus belakang ini kan habis release baru nih Cheshire Cheshire Membahas soal K-pop ya malahan ya Itu itu dia permasalahannya Dari Dari pencucian uang Tiba-tiba K-pop Aduh Ini top-topiknya tuh Hancur Hancur banget guys Sumpah ya Ya udah ya Kita makan selanjutnya deh Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Udah 40 menit nih Makanya 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 Cuk Abis sih Sumpah ya Sisa aja Aku juga dikit-dikit nih Dikit-dikit nih Hmm Wah gila aku definitely bakal beli lagi sih ini Coba Ayo Ini baru nih Enak banget Enggak 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 Terlalu pedas Bukan saya yang apa itu Ini tuh Namanya tuh ini Samyang Carbonara Cheese Hot Chicken Eh bukan Neng Yang satunya Baru-baru-baru Ada yang baru lah Yang pink Yang pink Tapi pinknya ada yang baru lagi Ini Sumpah Enak banget Oh iya iya Ampun Ya aku nantinya mau beli yang itu tuh Ya nantinya dicobalah Nanti dicoba Itu enak banget Oke Yon Cata langsung aja daripada kita ngelantur lebih lama Gini Tadi di awal kamu sempet bahas Kamu tinggal sama nenekmu Sama orang tuamu Ya kan Orang tuamu Tau kamu jadi youtuber Tau 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 Terus Orang tua Supportif gak dengan kamu jadi youtuber Ya Supportif lah Asal Asal gak ini aja ya Udah gak ngapa-ngapain Oke-oke aja ya Orang tua aku gak gitu Kalo dulu awalnya gimana Yon? Pertama kali kamu nge-youtube itu orang tua Reaksinya gimana? Ya tipikal ini lah ya Kayak Gini loh Orang tua tuh dulu ya Tipikal kayak Lu kalo gak ngebuktiin Dia gak bakal percaya Ngerti gak sih? Oh pake proofing ya Harus proofing Harus proofing Jadi tuh kayak Lu Kalo lu Mau ngomongin kayak Ya mah aku mau jadi youtuber Banyak dapet duit Ya gitu Ya mah lu gak bakal percaya kalo lu gak ngebuktiin dulu ya kan? Hmm Tapi waktu itu aku kayak Ya ngebrontak dikit lah Buat duit Oh gimana tuh ceritanya coba Ya ngebrontaknya kayak Ya Gimana ya ngebrontaknya kayak Ya pengen-pengen terus Gak sampe kayak nendang pintu Hah? Wait bentar Berarti kamu kayak Nunjukin resistensimu gitu ke orang tua Kayak Aku pengen jadi youtuber Aku pengen jadi youtuber gitu Dengan konten terus gitu Tapi aku gak ngomong Buat Gak ngomong jadi youtuber ya Aku lebih ke Beli PC Beli PC Beli PC Soalnya waktu dulu pake PC Aku tuh bener-bener kayak Ya ampun Bayangin aja PC kantor Intel Core Duo Gak pake Gak pake PGA PGA nya masih on board ya Iya PGA Aduh Bahkan prosesornya bagus Itu jelek banget Main Minecraft berapa FPS 20-30 Stress banget Terus Berarti kamu kayak Nge-brainwash orangtuamu kayak Aku pengen beli PC mah Aku pengen beli PC mah Kayak gitu Iya Iya kayak gitu Udah Sampe Sampe orangtuaku kayak Ketika udah berpengasian ya Yaudah Jadi kayak Dia baru tau gitu Kayak Hmm Terus Pas itu Pas kamu udah di titik yang Bisa proofing itu Atau udah sampe sekarang Pernah gak Kayak orangtuamu itu Bilang ke kamu kayak Nah Mama sama Papa Mau bilang kalo kamu sebenernya diadopsi Eh bukan Salah Salah Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Emang aku ngapain Tunggu ya Mungkin kan Tetangga-tetangga itu Pada ngira kan Kayak Oh ini Ayon ini bisa Dapet uang nih Ngepet gamar gitu kan Nah pasti dukun gitu Judi online gitu kan Rungkat 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 Emang ada yang untung ya Judi online itu kan penipuan Oh iya kah Apakah kamu sudah pernah membuktikannya Yon Ya Karena kan Ya gini aja ya Pak Gem Bandar mana ada yang mau Ini rugi Oh berarti kamu Pernah main juga ya Kayak yang petir-petiran itu Udah jelas 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 Waaah 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 Tunggu sebentar Tunggu dulu Kenapa temen dikeluarkan disini ya Emang iya Siapa anjing yang main kekituan Ayon Waaah Waaah Oke oke Berarti kan Intinya orang tuamu Ini ya Apa namanya Bangga dengan apa yang kamu lakukan Enggak Bangga Kalau Nenek sempet ada Obrolannya suatu juga enggak Soal itu Nenek enggak sih Nenek lebih ke Agamis Sholat sholat jangan lupa Oh Iya 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 Itu bagus sih Soalnya kan ngingetin Kecucunya Yang terlalu udah mau berpulang Biar Waaah 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 Bentar Bentar Tolong edipodcast kali ini Sudah menyerempet mana-mana ya Hukum Kematian Aduh Nyenggol semuanya co Pahaya anjir Alam baka disenggol juga guys Cucu Jelek banget anjir Iya iya kita ke topik selanjutnya deh Mari 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 kita suapan Yang Pokoknya sisain satu suap terakhir ya Yonnya Oke Sisain satu suap terakhir Buat kita ke pertanyaan terakhir nanti nih Wah gila enak banget Lapert cu Malahan jadinya aku Hmm Ini enak ya Enak enak Makanya sebenernya Kalo kayak bintang-bintang tamu yang lain ya Pada bilang kayak Enak loh pak sambil makan Ngobrol Iya 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 Tapi ada yang kepedesan banget sih Ada Kalo yang ekstrim kepedesan banget Aku gak inget aku sendiri yang kepedesan Cucu Ini dia Nih Yon Ini aku sering nanya ke Bintang tamu yang lain juga nih Kayak Kamu kan menjalani kehidupan udah sampe 22 tahun ya Iya Nah terus selama 22 tahun ini Kamu pernah gak sih ngalamin Momen yang itu Terendah banget di hidupmu Terendahnya tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gitu Apapun itu Kayak misalnya Kamu bener-bener Momen terendah kan Kalo sampe momen terendah tiap orang kan beda-beda ya Beda-beda Beda-beda Nah kamu pernah gak ngalamin Momen terendah di hidupmu yang kamu bener-bener inget banget itu? Momen terendah sih Kayaknya Ada sih Cuman masih bisa ditolong sama orang tua waktu itu Itu gimana ceritanya? Ya ceritanya ya Waktu itu kan bener-bener Apa ya Aku lagi vakum atau apa ya kan Vakum gitu Cuman Zaman berapa ya itu? Zaman 2020 kalo gak salah 2020 tuh Yang belum ada BPK Pokoknya sebelum BPK itu kan aku bener-bener kayak Kan dari 2018 Biaya rumah kan aku yang bayar tuh Ya kan? Wifi, listrik Aku yang bayar ya kan? Nah Pas dari Pas 2020 tuh Itu bener-bener kayak Ada satu bulan itu Aku bingung buat bayar rumah gimana ya kan? Ya udahlah Itu baru pertama kayak Berapa kali ya? Itu kayak kedua kalinya aku ini Minta orang tua Minta Talangin dulu Nanti Nanti bulan depan aku bayar gitu Berarti sebelumnya tuh Kamu Nanggung biaya rumah Maksudnya biaya Expense rumah Ada ada penghasilan kamu dari Youtube ini? Dari Youtube dari Glotopia Oh dari Youtube dari Glotopia Terus abis itu masuk ke 2 bulan itu yang kamu sempet Ini ya Pokoknya Pokoknya momen terendah aku ya itu doang Minjem ke orang tua Tapi Gak sampe ke temen Itu aja Kayak Ya tanya aja coba Emang ada yang Ada yang pernah gue minjemin duit Emang gak pernah aja Itu bener-bener kaya Di bank aku bener-bener kaya Wah 3 digit doang anjir 3 digit 100 perak Oh iya 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 Sorry ya ini Kok kaya nadanya Nada kaya menyindir ya Barusan ya Ga tunggu sebentar Wait Tunggu dulu Kenapa kalian menjelaskan ya Menjelaskan Emang ada yang minjem duit Hah? Iya 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 ini Ini kenapa kaya nadanya Seperti menyindir ya Mohon maaf ya Kayak Siapa yang menjelaskan Ada apa ini Ada apa ini apa ini? kemarin, kemarin katanya kok Razon sama Pepe itu ada konflik ya kan? ada konflik? oh iya terus ya, ya aku sih gara-gara apa konfliknya tuh? ya aku sih melihatnya kayak mungkin kalau dalam berkomunitas berteman itu konflik ada gitu kan? ada, ada gitu kan? nah tapi kenapa ini kok tadi sampai ditekankan seperti itu gitu? ya kan itu kan, kan titik terendah, kan kata pagem titik terendah orang itu beda-beda itu pas sampai minjem duit ke temen gitu, gitu aja tapi kalau ngomong-ngomong minjem duit ke temen ya mungkin aku punya sebuah prinsip juga yang mungkin aku mau masukkan di sini gitu kan aku juga cukup setuju dengan kamu ya, kayak kalau misalnya kita sendiri misalnya kayak kita minjem ke keluarga aja, itu kan sudah bisa kayak nimbulin efek bisa kayak berpikirannya macem-macem gitu kan, keluarga kita sendiri kan iya nah, itu padahal yang di lingkungan kita yang bener-bener setiap hari gitu gimana kalau itu yang ke temen? nah, kalau ke temen itu pasti semakin gak terkontrol karena kan temen kan ya gak sedikit sama keluarga dong gitu kan beda banget, beda banget jadi, aku mungkin cerita sedikit ya Yom kayak, kalau bicara kayak momen terendah di hidupku, aku pernah melalui dan aku kemarin di podcast ini juga aku sempat cerita dimana aku melalui momen terendah di hidupku itu salah satunya sebenarnya banyak momen terendah di hidupku tapi mungkin kalau yang paling baru-baru ini adalah waktu kemarin aku dikeluarin dari brutal hardcore jadi, itu dari momen itu, itu aku tuh bener-bener kemarin aku sempat cerita juga dimana aku dapet income misalnya biasanya segini gitu kan itu setelah kejadian itu, itu aku sampai turun 3 kali lipat turun? hancur banget 3 kali lipat sampai, kan aku kan tetap ada pengeluaran bulanan nih kayak misalnya, listrik, makan, rumah rumah, macem-macem lah ya terus, itu aku inget banget aku sampai duit itu pegang cuma tinggal 100 ribuan iya terus-terus? padahal buat sekeluarga gitu kan nah, itu aku udah pusing gitu kayak, anjir ini aku harus gimana gitu tapi, yang terbesit di pikiranku pertama adalah kalau misalnya kita minjem itu kan, kita cuma memposisikan misalnya kita minjem untuk nutupin kebutuhan gitu kan nutupin kebutuhan itu kita ya posisinya akan tetap disitu-situ aja bener gak sih? pasti, iya nah, tapi aku disitu berpikir kayak daripada aku minjem mending aku coba deh ajak temanku untuk kita berkonten bareng nah, iya 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 karena dari situ kan kita, kalau kita bedanya ya, kalau kita minjem kan kita tetap disitu tapi kalau kita konten bareng kita bisa berusaha untuk oke, aku bisa untuk kembali lagi nih gitu pelan-pelan gitu kan iya nah, jadi aku pakai prinsip itu dan itu akhirnya jadi salah satu kayak fondasi yang sekarang aku lagi jalanin ini podcast wah ini gitu jadi kayak ini adalah salah satu hal yang jadi blessing banget buat aku gitu loh kayak aku mulai nih ngajak dari temen-temenku berkolaborasi, berkonten dan akhirnya itu bisa ya ngembalikan aku lagi gitu loh di posisi itu lagi iya 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 soal minjem duit kep temen ini sebeternya aku aku tau ini situasinya ini gitu kan aku tahu、 something happening ini di sini itu iya tapi tadi aku gak akan ngebahas itu ya bener � gak ngebahas itu karena itu nanti itu privacy orang masing masing ya ah apoyo ya dah lah, kita mening sekarang ke topik terakhir aja deh ya kita ke topik terakhir jadi kita makan dulu ya ini udah 53 menit video ini yang terlama siapa dah yang terlama? yang terlama tuh sebenernya kemarin Pepe sama Corazon oh iya terus tadi berapa hari? itu satu setengah jam sama Pepe sama Corazon kalo tercepet tuh kalo gak salah sama Nevin sama Samsul, karena itu aku kayak masih episode pertama banget oh iya 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 kayak aku masih belum tau gitu loh untuk kira-kira tuh apa aja sih yang dibahas gitu kan topik-topiknya, jadi kayak masih banyak-banyak yang gitu nah, kita tadi udah ngobrol banyak nih soal perjalananmu, ke Youtube mencuci uang terus habis itu jadi kriminal kriminal aneh terus? sekarang kamu udah di posisi dimana kamu udah cukup established ya di dunia Youtube sebagai konten kreator, udah sangat established malahan, kamu punya planning tertentu gak sih buat kedepan itu? mau ngapain? contoh kayak planning hidup gitu ya? kayak gitu, kayak misalnya kamu oh aku bermimpi Youtube aku mau punya project ini gitu kan atau aku kehidupan, aku punya niat pengen bangun rumah buat orang tua kayak gitu sebenernya lebih pengen kayak ini sih bikin tim dulu sih, sebenernya bikin tim? iya, soalnya aku ada satu kamar kosong itu gak kepake, jadi sayang banget kalo gak dimanfaatin eh bentar, kalo ngomong-ngomong kamar kosong aku kayak keinget, dulu kamu pernah ngundang temen, salah satu temen kita untuk stay disitu gak sih, Yon? siapa sih dong, Kak Guma bukan? Kak Guma, ya oh itu gimana tuh ceritanya, Yon? dia kan waktu itu kan, ini ya kan bukan youtuber yang bener-bener kayak sekarang kan waktu itu kan dia ngandalin atau penghasilan dari edit ngedit, ngedit gitu, dulu dia ngeditin dulu aku terus berarti kamu ngatain Kak Guma sekarang sombong gitu? sombong, maka salah ya gitu oh iya 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 kayak lupa aja sama aku gitu lupa temen gitu ya? guys, tag Kak Guma guys ya jadi dulu Kak Guma jadi editor editor, editormu terus? terus ya terus banyak project di komunitas Minecraft yaudah dia mulai masuk ke Youtube terus yaudah ada penghasilan yaudah dia jadi Youtuber aja gitu dulu bukannya dia ngebantu Elhems gak sih? Elhems, dia ngebantu tapi sebelum Elhems dia, ya editor gue juga sih dia tau, eh gue dapet dia dari mana ya? lupa ya anjir, lupa temen sendiri ya? pokoknya dia tuh bener-bener kayak asisten gitu itu cuy anjir jadi ngebantu kamu gitu ya? selama kamu disitu ya? kan waktu itu kan Elhems ada terus Viva Fantasy ada terus masih jaman-jaman Nemo kan? nah aku kan sibuk banget tuh di Nemo kalau streaming jamnya berapa ya kan? nah yaudah itu, asistennya Kak Guma berguna banget waktu itu terus sekarang berarti Kak Guma gak berguna buat kamu? sekarang sampah dia lah oooooh tolong guys di clip terus abis itu jangan kasih konteks ya guys ya parah banget jadi kasih konteks guys kasih konteks guys lautan fakta buat Kak Guma guys terus berarti sekarang kan kamar kosong kamu rencana pengen punya tim itu maksudnya gimana? kamu pengen punya tim itu? timnya tuh kayak kalau kita lihat tuh contohnya seperti Lutfi Halimawan sih oh Lutfi? Lutfi Halimawan lebih ke Lutfi Halimawan oooooh coba ceritain kayak gimana itu konsepnya jadi tuh kayak di tim dia dia ada kayak editor itu ada tiga editor tiga? editor buat channel utama channel second sama editor utama ya editor kayak pemimpin dua editor yang ini ya nih oooooh editor ya kan terus ada asisten terus ada manager terus ada itu tapi cara apa ya? cara kerja timnya dia tuh kayak kayak tongkrongan gitu ngerti ga sih? oooooh jadi nyantai tapi tapi ini tugas kerjaan lancar semua profesional gitu hmm gitu tapi gila sih Lutfi Halimawan ya dia kayak aku lihat establish banget juga ya iya makanya makanya apalagi aku denger dari kamu ternyata dia punya tim apa tim dia punya tim? bahkan bahkan timnya itu ada ada di apa ya? ada satu rumah dia gitu sih ya tim semua kayak gaming house anjir anjir makanya itu itu kayak enak banget berarti dia kayak kalau misalnya kayak creative director gitu dia juga punya? punya 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 oooooh makanya shit man dia dia bagus banget sih aku liat brandingnya brandingnya parah bagus banget dia kayak dia gak bapak berfokus satu game ya kan dia dia bahkan main game apapun aja pasti ada yang ikut gitu bisa masuk ya semuanya ya? bisa masuk juga kamu juga ada rencana berarti emm pengen juga gak gak cuma sekedar di minecraft doang gitu berarti ya? kalau aku udah mulai udah mulai ini udah mulai di live streaming doang sih udah mulai udah mulai ninggalin minecraft ya? iya konten gak berani udah gak suka minecraft berarti? tunggu sebentar siapa yang bilang kayak gitu ya? yaa ini nih komen chat nih udah udah ini nih udah marah-marah tapi jujur sama sih Yon jujur sama aku juga kalau sekarang to be honest aku juga lagi pengen expand ya karena kayak iya expand market ku sendiri viewer-viewer ku ini juga yang lagi nonton sekarang kan juga semuanya semakin bertumbuh dewasa kan iyaa kecuali kayak kamu yang berumur pendek gitu Yon nah itu dengan umur semakin dewasa biasanya kan mereka juga pasti dari segi taste itu juga pasti bakal berkembang kan iyaa kayak keinginan mereka juga berkembang gitu pasti ada momen dimana oh mereka ada masanya nih mereka suka banget main minecraft gitu kan iyaa tapi semakin dewasa juga mereka pasti kayak punya temen lain gitu yang yuk kita main yang lain yuk gitu kan kita main game yang 22 cowok keringetan nemputan bola gitu what apa itu maksudnya penjabarannya kayaknya terlalu mengerikan itu kayaknya mengerikan sekali kesukaannya Aion guys mana ada eh iya aku aku juga aku juga sama sih aku pengen expand juga karena iya aku juga pengen enjoying myself as a gamer gitu kan as a gamer kamu kan juga gamer kan definitely kan iya tapi kalo minecraft sendiri emm kamu itu jadi game utamamu gak sih yang atau kamu sendiri juga ada game yang lain gitu kalo dari kalo liat dari market ya iyalah kalo market aku masih game utamanya minecraft saat ini masih minecraft ya tapi yang pasti kedepan pengen expand ya pengen sekarang kan kayak aku nyoba game lain aja yang nonton masih banyak juga anjir jadi kayak lama-lama kayak stabil semua isinya kayak kayak ini orang nonton bukan nonton gamenya lagi nonton guanya jadi ya gitu gue main apa aja tetep aja yang dicari kan orang ya kan bukan game ya kan bener 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 ke personality ya personality bener 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 walaupun kayak tai semua viewers gue ya anjir isinya tuh gak ada yang pencemangat gitu kayak iyon semangat ya ayo coba lagi iyon ya oposisi semua isinya anjir itu dia guys kalian dikatain tai sama ayon kalo kalian dikatain tai ini kalian boleh kalo misalnya pas aku lagi live stream kalian nonton aku aja gak apa-apa tunggu sebentar tunggu ayon thank you banget udah hadir di podcast hoh kali ini to be honest ya terlepas dari konten podcast hohnya sendiri aku jadi lebih kenal kamu yon sekarang yon oh iyalah selama ini kita apa emang pagem aku ngangguk kamu tuh pertama temen gitu kan nah sekarang aku bakal membatasi diri karena aku takut terseret ke arus masalahnya kamu wad wad nooo eh emang 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 tunggu sebentar orang anak presiden kita aja ini bikin podcast parah lebih parah dari kita wad wad aku bakal belum tau itu anjir lu liat kontennya gak liat kontennya aku gak tau lu liat kontennya tuh anjir aku nanti harus liat sih itu anjir harus liat sih harus liat sih itu isinya oposisi semua anaknya sendiri ya yaudah guys buat kalian yang belum nonton channelnya ayon jangan jangan lupa subscribe ya ke channelnya ayon guys kalo kalian udah subscribe mau join membership di tempatku aja join membershipnya guys ya gak masalahnya lu ngiat gak sih promosiin gue gak ini guys ini orang anjing yaudah guys thank you yon thank you banget ya ayon ya mudah-mudahan abis ini perut tetep aman 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 ya berarti nanti kita persiapkan di minggu depan sam yang merah ya buat ayon ya eh skip cuh udah cuh jangan sam yang merah cuh anjing nanti nanti berbagi cerita yon di tahanan gimana yon ya kan nanti ada kontennya 24 tuh tebak yaudah thank you sekali lagi yon kalo gitu yaudah sampai ketemu di next kesempatan yon bye-bye yon bye thank you guys